Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Cahaya gelap memancarkan kilau hijau tua, dan yang paling aneh adalah ketika cahaya dilepaskan, ukurannya tumbuh dengan cepat, seperti pohon yang mengjulang tinggi yang tumbuh mati-matian. Setelah beberapa saat, pilar iblis yang tumbuh lebih dari 100 meter, dan dari jauh, ada benda-benda yang tampak seperti cabang, tampak seperti manusia pohon besar, sosok hijau tua juga naik ke udara dan muncul di udara. Cahaya hijau tua yang kaya mekar seketika, menuju ke arah tahta segel dewa keabadian dan penciptaan. Domain Tidak ada keraguan bahwa yang tiba-tiba muncul adalah panglima tertinggi kam iblis saat ini, dewa iblis pohon busong yang menempati peringkat ke-20 di antara 72 dewa pilar iblis. Jika dewa iblis bisa masuk 20 besar, dewa iblis harus kuat di domain. Selain itu, kombinasi dari dewa iblis pohon itu sendiri dan pilar iblis dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di antara 72 pilar iblis. Dewa iblis busong juga terkejut saat kam digerebek. Begitu dia keluar dari kam, dia merasakan tekanan mengerikan dari tahta segel dewa keabadian dan penciptaan. Dia telah mengalami tekanan ini belum lama ini, dan itu memberinya kejutan besar pada saat itu, dan setelah itu, dia segera menyampaikan berita itu kepada Modu. Segera setelah itu, Modu menerima perintah bahwa dua iblis lainnya yang menjaga benteng pengusir naga bersamanya akan dipindahkan kembali ke Modu untuk berdiskusi. Saat ini, tidak ada berita dari Modu, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa sisi manusia tidak tenang, dan yang mulia pasti akan bereaksi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa perang akan datang begitu cepat, dan terlebih lagi, itu diprakarsai oleh manusia. Melihat tahta ilahi yang besar di udara, Dewa Iblis Pohon Busong juga merasa sedikit mati rasa di kulit kepala, karena dia tidak tahu seberapa kuat tahta segel dewa itu. Selain itu, dalam pengetahuannya, dia belum pernah melihat tahta ilahi seperti itu. Di Kuil Ksatria, apa yang tidak dicatat secara rincin di sisi klan iblis adalah tahta segel dewa keabadian dan penciptaan yang belum pernah digunakan oleh umat manusia. Namun, sebagai panglima tertinggi, setelah buru-buru mengeluarkan beberapa perintah, dia masih menginspirasi pilar iblisnya sendiri untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama naik ke udara dan melancarkan serangan ke Long Hao Shen. Tahta segel dewa keabadian dan penciptaan harus diatasi, jika tidak, kekuatan tempur pasukan iblis akan sangat berkurang. Munculnya tahta ilahi setara dengan sejumlah besar sihir yang menindas. Long Hao Shen ditangguhkan di udara, tetapi dia bahkan tidak melihat ke sisi busong. Iblis peringkat 20 bukanlah tandingannya. Chai Er, mengikuti Su Yong Kiao lebih awal ke tepi klan iblis. Pada awal serangan Lin Xin di udara, Su Yong Kiao memberi isyarat, dan kemudian menyelinap ke kam iblis seperti gumpalan asap. Chai Er, buru-buru mengejar langkah Su Yong Kiao, karena dia juga sangat percaya diri dalam hal kecepatan. Dia mengikuti di belakang leluhur ini, seperti bayangannya. Dan setiap kali Su Yong Kiao di depan menghindar, dia juga menghindar. Segera, hujan api meteor di langit telah turun dan kam iblis juga telah dikhawatirkan. Sejumlah besar iblis dimulai untuk bergegas keluar dari kam, dan beberapa penyihir iblis dan iblis neraka mulai melancarkan serangan balik ke udara. Angkatan udara iblis juga mulai lepas landas untuk bertarung. Kecepatan Su Yong Kiao tidak melambat karena kemunculan musuh-musuh ini, kecepatannya meningkat. Chai Er, samar-samar melihat bahwa dia tidak tahu kapan ada dua senjata duri pembunuh lagi di tangan Su Yong Kiao. Duri bercabang tiga itu gelap dan tidak bercahaya. Di tangan Su Yong Kiao, mereka seperti sepasang ular berbisa, kemanapun Su lewat, iblis-iblis di dekatnya akan menjadi kaku dan tidak bergerak dalam sekejap. Setelah sekian lama setelah Su dan Chai Er, pergi, iblis-iblis itu akhirnya jatuh ke tanah dengan tenang. Melalui pengamatan, Chai Er, menemukan bahwa serangan Su Yong Kiao sangat sederhana dan langsung, dan yang paling dia kagumi adalah dia tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan energi spiritualnya selama serangan itu. Senjata durinya terus bergerak seperti kilat hitam, dan setiap tembakan tidak akan pernah gagal, dan posisinya sama. Klan iblis yang telah dibunuh oleh Yong Kiao pasti memiliki lubang di dahinya dengan otak yang langsung menembus. Su Yong Kiao sangat percaya diri dengan serangannya sehingga dia bahkan tidak memperhatikan kekuatan lawannya. Dia sudah pergi jauh ketika iblis-iblis itu jatuh ke tanah. Seluruh proses pembunuhan tampak begitu mudah baginya. Chai Er, mengikutinya sambil memperhatikan gerakannya dengan saksama. Lambat laun, dia menemukan beberapa hal indah. Gerakan dan serangan Yong Kiao yang tampaknya cepat tampaknya berada dalam ritme khusus. Dia tidak tahu ritme apa ini. Namun, ritme ini seperti drum yang berdetak terus-menerus, suara pemukulannya tidak kuat, tetapi sepertinya menumpuk sesuatu seperti air. Hanya itu yang bisa dirasakan Chai Er, dia bisa dikatakan sebagai asasin terkuat di kuil asasin selain pahlawan abadi. Namun, setelah melihat serangan terampil Su Yong Kiao, Chai Er tidak bisa menahan perasaan malu pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan leluhur ini, dia memiliki celah besar dalam keterampilan murni. Dalam waktu sesingkat itu, setidaknya lebih dari 200 iblis terbunuh dengan diam-diam menyelinap lewat. Apa yang dia kumpulkan dengan ritme anehnya? Itu jelas bukan kekuatan domain. Tepat ketika Chai Er, merasa sangat aneh, dewa iblis pohon busong muncul di udara dan melepaskan cahaya hijau tua ke Long Hao Shen. Pada saat berikutnya, Chai Er, akhirnya mengerti kekuatan seperti apa yang telah dia selamatkan. Dengan kemunculan busong, tubuh Yong Kiao akhirnya berhenti sejenak, dan posisi di mana dia berhenti tepat di bawah busong. Pada saat ini, Chai Er, melihat dengan jelas bahwa Su Yong Kiao telah benar-benar berubah. Ada semburan darah di matanya, dan kemudian tubuhnya melonjak, dan apa yang telah dia simpan akhirnya pecah, yaitu roh pembunuh. Selama serangan sebelumnya, Yong Kiao benar-benar seperti mayat hidup murni, dia tidak melepaskan aura apapun. Chai Er, mengira dia adalah mayat hidup, jadi dia tidak memiliki roh pembunuh seperti asasin biasa. Hanya pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Yong Kiao bukannya tanpa roh pembunuh, tetapi dia mengendalikan roh pembunuh dan tidak melepaskannya, Chai Er. Melihat warna roh pembunuh untuk pertama kalinya. Roh pembunuh Su Yong Kiao berwarna hitam, sehitam tinta, jadi pada saat dia lepas landas, tubuhnya juga sepenuhnya ditutupi oleh roh pembunuh hitam ini. Itu agar dari sudut manapun, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya di udara. Yang lebih menakutkan adalah bahwa roh pembunuh yang dilepaskan oleh Su Yong Kiao dapat dirasakan oleh Chai Er, tetapi Dewa Iblis Pohon Busong di udara tidak dapat merasakannya sama sekali. Itu karena roh pembunuhnya ternyata substansial, seperti padatan, dan kecuali seseorang benar-benar menyentuhnya, itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Chai Er tidak terus mengikuti Su Yong Kiao saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa roh pembunuh masih dapat digunakan dengan cara ini dan dapat menghasilkan efek yang begitu menakutkan dan kuat. Su Yong Kiao tampaknya tidak bergerak terlalu cepat, tetapi Chai Er, terkejut menemukan bahwa Busong, Dewa Iblis Pohon yang kuat di domain dan melepaskan domain tersebut, diam-diam telah diserang oleh Yong Kiao. Dia masih memegang kendali penuh atas kekuatan domainnya untuk menyerang Long Hao Shen. Serangan Su Yong Kiao akhirnya diluncurkan, dan pada saat dia meluncurkan, bahkan jika Chai Er selalu mengawasinya, dia hanya merasakan sesuatu yang aneh di langit. Kemudian, domain yang dilepaskan oleh Dewa Iblis Pohon Busong runtuh di udara. Sentuhan kegelapan menyapu udara, dan tubuh Busong membeku di tempatnya, tidak bergerak, tetapi auranya menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sisi lain, Su Yong Kiao di udara telah menghilang, dan bahkan Chai Er, yang telah mengawasinya tidak dapat melihatnya. Itu adalah saat setelah serangan itu, dia kehilangan pandangan Yong Kiao. Betapa menakutkannya. Bahkan Chai Er, sendiri adalah seorang asasin, dia tidak bisa menahan perasaan dingin saat ini. Dia juga menangkap sesuatu yang istimewa. Sebagai asasin super langkah 9 peringkat 7, tidak ada aura dan momentum dari awal hingga akhir serangan, bahkan jika Dewa Iblis Pohon telah diserang olehnya, tetapi pasukan iblis di bawah masih belum menyadarinya. Bahkan dia, yang telah menonton Yong Kiao dan Akrab dengan kemampuan si asasin, masih tidak bisa melihatnya sekilas. Jika tingkat Dewa Asasin memberikan satu tusukan, maka langit dan bumi akan binasa. Tubuh busong di udara akhirnya berubah dan jatuh ke tanah dalam sekejap, dan aura kehidupannya menghilang pada saat dia jatuh. Selain itu, bahkan mahkota iblis tidak muncul. Ini berarti bahwa saat dia terbunuh, mahkota iblisnya hancur pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, sebuah tangan diam-diam meraih bahu Chai'er, yang kemudian dia bereaksi hampir seketika. Sabit kematian menyapu kembali di tangan, tetapi jatuh di ruang kosong, tetapi tangan itu masih di bahunya. Kakak Su, Chai'er, berteriak kaget. Saat ini, hatinya sudah penuh dengan rasa hormat pada Su Yong Kiao. Kakak sangat kuat. Ketika Su Yong Kiao datang ke Chai'er, tidak ada yang melihat nyat semua, dan cahaya merah di matanya benar-benar redup ketika dia meluncurkan serangannya. Dan orang yang baru saja dibunuh olehnya adalah Dewa Iblis peringkat ke-20 di antara Dewa Iblis 72 pilar dari Klan Iblis. Chai'er, pukulan barusan itu menghabiskan hampir setengah dari kekuatanku. Katakan padaku, apa yang kamu lihat. Saat berbicara, tubuh Su Yong Kiao berbalik dan bergetar seperti kilat, dan tidak ada Iblis yang hidup dalam jarak 100 meter. Chai'er, berkata dengan serius, aku melihat arti sebenarnya dari seorang asasin. Su Yong Kiao sepertinya tidak puas dengan jawaban Chai'er, dan bertanya lebih lanjut, apa arti sebenarnya dari seorang asasin. Mata Chai'er, berangsur-angsur berbinar, menatap langsung ke Su Yong Kiao dan menjawab, misterius, membunuh dengan satu pukulan dan pasti membuat musuh mati. Setelah mendengarkan jawaban Chai'er, mata Su Yong Kiao menjadi lembut lagi. Pemahamanmu baik-baik saja. Namun, saya ingin memberitahumu, penting juga untuk ditekankan. Arti sebenarnya dari seorang asasin bukanlah tiga, hanya ada satu, yaitu membunuh dengan satu pukulan. Tingkat latihan Dewa Iblis Pohon ini lebih rendah dariku. Saya pikir ada berbagai macam cara untuk membunuhnya, dan itu bahkan tidak perlu menghabiskan setengah dari kekuatanku sama sekali. Mengapa saya harus berusaha sekuat tenaga dan menghabiskan tenaga hanya dengan satu pukulan? Pikirkan tentang itu. Ini bukan hanya arti sebenarnya dari seorang asasin, tetapi juga kebiasaan yang harus benar-benar dikuasai oleh seorang asasin. Serangan seorang asasin tidak akan pernah bisa diulang. Kalau tidak, itu adalah kegagalan. Su Yong Kiao tidak banyak bicara, tetapi kata-kata pendek di hati Chai Er, ini telah membuka pintu ke puncak seorang asasin. Mata Su Yong Kiao menatap Long Hao Shen, yang terbang di udara di tengah medan perang, dan ada sedikit perubahan di matanya. Dia pasti tahu tentang seranganku. Jika tidak, dia tidak akan menutup mata terhadap domain Dewa Iblis Pohon. Tapi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Medan perang besar lebih dari 200 ribu orang berubah dengan cepat. Sementara Su Yong Kiao membunuh Dewa Iblis Pohon, Long Hao Shen juga mengambil tindakan. Cahaya hijau bersinar di dadanya, dan kemudian cahaya hijau berubah menjadi pilar cahaya yang menarik di langit malam yang gelap dan langsung menuju ke pilar Dewa Iblis Pohon. Cahaya hijau menarik cahaya terang di udara dan meju langsung ke pilar Iblis. Tiba-tiba, pilar Iblis, yang sebelumnya telah berubah menjadi manusia pohon besar, tiba-tiba membeku, dan kemudian layu dengan kecepatan yang mencengangkan. Long Hao Shen melangkah keluar dari langit, menyinari garis-garis ungu dan emas di dahinya, dan menebas pilar Iblis dengan gabungan O-Rahao Yue di atas pilar Iblis. Sebuah adegan yang mengguncang seluruh medan perang muncul, dan pilar Dewa Iblis Pohon bergetar hebat, dan kemudian retakan mulai muncul. Awalnya, retakan ini seharusnya tidak terlihat jelas di malam yang gelap, tetapi mereka memancarkan cahaya ungu dan keemasan dan telah menarik perhatian orang. Di tengah ledakan keras, pilar Iblis dari Dewa Iblis Pohon berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar, sementara Long Hao Shen masih berdiri dengan bangga di langit. Cahaya penghakiman seperti cahaya yang besar juga pecah pada saat yang sama, memicu sosoknya yang bangga dan tahta keabadian dan penciptaan yang misterius dan menakutkan. Ini sudah menjadi pilar Iblis ketiga yang dihancurkan dengan tangan Long Hao Shen, bulan belum muncul, tetapi Long Hao Shen memiliki kekuatan penghancur. Di medan perang, yang paling penting adalah moral pasukan. Ketika Dewa Iblis Pohon jatuh, dan pilar Iblis dihancurkan, moral 200 ribu pasukan klan Iblis hancur. Di kejauhan, legiun pisau tajam akan datang dengan tenang dalam kegelapan, dan itu hanya akan memakan waktu paling lama 10 menit, dan putaran pertama pemboman sihir kolektif akan jatuh di jantung pasukan Iblis. Dan para penyihir dari klan sihir, di bawah tekanan tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan, selalu tidak dapat untuk melawan, apalagi mengunci orang-orang kuat tingkat 9 ini di udara. Aku menyimpan kemampuan itu sekarang. Suara Ye Xiaolei terdengar di telinga Long Hao Shen, dan kemudian cahaya hijau menyala dari dadanya, dan sesosok kecil keluar dari cahaya dan mendarat di bahunya. Tingginya 3 inci, indah dan kecil, aura lembut kehidupan tidak kuat, tetapi sepasang mata hijau tua penuh dengan kebijaksanaan. Ini adalah Ye Xiaolei kecil, dan dia juga tungku kebijaksanaan Long Hao Shen. Roh cahaya unsur menjadi raja roh cahaya, tetapi dia menjadi roh dewa yang baru. Long Hao Shen menatap Ye Xiaolei dengan rasa ingin tahu yang jatuh di bahunya. Ye Xiaolei menangis sambil tersenyum dan berkata, mereka adalah tungku kebijaksanaan, tentu saja mereka yang paling kuat. Saya tidak hanya dapat menyimpan semua atribut alami dari keterampilan, tetapi juga menggunakan kekuatanmu untuk mempromosikan evolusi. Di masa depan, kamu akan tahu lebih banyak dan lebih banyak lagi betapa saya telah membantumu. Misalnya, keterampilanmu dalam domain mengendalikan jalannya kehidupan telah berkembang pesat. Bahkan kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan akan berkembang di bawah pengaruhku. Long Hao Shen tersenyum dan berkata, ketika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku juga akan menemukan tubuh yang cocok untukmu. Aku masih lebih menyukaimu dalam bentuk manusia aslimu. Tidak adil bagimu untuk mengikutiku seperti ini. Ye Xiaolei dengan lembut menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kamu tidak mengerti. Meskipun saya sangat senang tinggal di surga ilusi, ada sangat kurangnya rasa aman, aku sangat senang mengikutimu, jangan mengusirku. Jika aku benar-benar ingin meninggalkanmu, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Ketika pedang cahaya emas besar memotong ribuan meter dan membunuh semua penyihir tingkat menengah dan tinggi yang akhirnya berkumpul bersama, pasukan iblis akhirnya kewalahan oleh sedotan terakhir dan mulai kalah. Legiun pisau tajam telah tiba saat ini, mereka benar-benar memasukkan dari belakang seperti pisau tajam. Di bawah kepemimpinan Zhang Fang Fang, yang memiliki tahta kebijaksanaan dan roh ilahi, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Long Hao Shen masih mendominasi situasi keseluruhan di udara, sementara kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar dan pahlawan abadi semuanya menyerang di rute pelarian iblis. Mereka menggunakan serangan kuat mereka sebanyak mungkin untuk mengumpulkan pasukan yang kalah yang ingin dibubarkan iblis, sambil memperlambat kecepatan melarikan diri mereka. Pasukan 200 ribu iblis ini adalah elit dari klan iblis, membunuh mereka di sini sebanyak mungkin pasti akan menjadi pukulan besar bagi iblis. Terutama di pasukan 200 ribu iblis ini, kekuatan utamanya adalah klan iblis bengis dan klan iblis beruang. Berapa banyak bencana yang akan dibawa oleh kedua ras pertempuran ini kepada umat manusia di medan perang yang normal. Sepertinya Long Hao Shen menang dengan mudah dalam pertempuran ini, tetapi pada kenyataannya, berapa banyak orang kuat yang mereka kerahkan. Dengan hampir 30 langkah 9, ada lebih dari 20 pria yang kuat dalam domain. Kekuatan seperti itu, bahkan kaisar dewa iblis, harus bertindak dengan hati-hati. Belum lagi pasukan iblis ini hanya dipimpin oleh satu dewa iblis. Tentu saja, pasukan iblis ini tidak memberikan perlawanan penuh untuk pertempuran mereka, jika bukan karena kegagalan pengintaian, dan mereka diberi cukup waktu untuk bereaksi, mereka akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk mengalahkan pasukan iblis. Dari malam ke siang, legiun pisau tajam mengejar hampir 300 mil. Pada akhirnya, musuh dimusnahkan lebih dari 150 ribu dan hanya puluhan ribu sisa-sisa iblis yang bisa melarikan diri.